Intro Shalom sebelum duduk silahkan duduk Haleluya Oke Sepanjang bulan ini kita akan berbicara bagaimana mengadopsi visi kerajaan surga Setiap kita bahwa di tempat ini di muka bumi ini dengan masuk dan tujuannya Sekalipun hari ini kita gak ngerti belum ngerti nih Untuk apa sih kita ada di muka bumi ini dengan maksud apa Tuhan Yesus waktu itu 3 usianya kurang lebih 33 tahun kurang lebih ya Di muka bumi umurnya memang gak panjang Tetapi Tuhan Yesus menyelesaikan misinya Ketika Tuhan Yesus selesaikan misinya dia berkata sudah selesai maka terangkatlah Nyawanya gitu ya menyerahkan nyawanya kepada Tuhan dan dia meninggal Nah umur kita gak tau nih berapa Bisa aja Bisa aja panjang bisa aja pendek Kita gak tau umur kita berapa Tetapi setiap kita mengemban misi kerajaan surga Mengadopsi misi kerajaan surga Karena kita tuh gak berasal dari dunia ini Kita ini akan pulang ke Tuhan Nah ada satu orang anak muda Yang hidupnya menyelesaikan misinya Pada zaman itu Siapakah dia dia namanya Timotius Timotius ini adalah satu anak muda yang dipakai Tuhan besar Bayangkan ya satu anak muda Waktu itu sampai dia berkata jangan seorang pun yang Paulus berkata jangan seorang pun gak pengkauh rendahkan angko muda Karena memang dia itu masih muda waktu itu Dipakai Tuhan di masa mudanya Setiap kita yang mau dipakai Tuhan di masa muda kita siapa angkat tangannya Karena setiap kita ini punya misi kerajaan surga Jadi tadi pagi juga saya sampaikan di kebadah umum Setiap kita ini Seperti perjalanan ada satu tujuan Profesi kita saat ini ini ada Hanya sebagai sarananya Atau kendaraannya Contohnya Kita akan pergi ke 20 km ke depan Dari 0 sampai 5 Kita mau hari ini memakai kendaraan apa Mungkin jalan kaki Setelah itu kendaraan bermotor Atau roda 2 Atau mobil atau kereta atau apapun Sampai misi itu terkenapi Sampai 20 km itu terkenapi Nah artinya profesi kita saat ini itu Hanya sebagai sarana Untuk menyelesaikan misi Tuhan Yang gak paham Hari ini Untuk apa engkau ada di muka bumi ini Pulang dari tempat ini kita harus paham Bahwa selama kita ada di muka bumi ini Ada misi yang harus kita selesaikan Profesi kita hari ini Kalau saat ini kita menjadi pelajar Menjadi mahasiswa Itu menjadi sarana Untuk Tuhan itu memakai kita Menyelesaikan misi itu Karena nanti kalau kita bekerja Dengan pekerjaan kita Itulah sarananya Kalau kita berumah tangga Kalau kita menjadi papah Menjadi mamah Berbeda lagi Sarananya itu berbeda lagi Oleh sebab itu sadari setiap kita hari ini Bahwa kita itu ada di dalam Misi kerajaan surga Kita gak ngerti usia kita selesai kapan Yesus 33 tahun kurang lebih Jangan kita berpikir bahwa usiaku mungkin 89 tahun Atau 80-90 tahun Atau 100 tahun Mungkin kayak emak kita Yang usianya panjang-panjang Kita gak ngerti Setiap kita itu gak ngerti Usianya kita berapa Ya walaupun peramal-peramal itu Meramalkan itu adalah bohong Itu bohong belaka Tidak mengerti Karena Tuhan yang paling paham Tuhan yang ngerti Berarti panjang usia Itu tidak menentukan Tidak menentukan kita Menyelesaikan misi itu atau tidak Yesus 33 tahun Kurang lebih Menyelesaikan misinya Yesus meninggal Dan berkata Sudah selesai Mau gak kita suatu saat nanti Kita menyelesaikan misi kita Dan berkata Sudah selesai Karena aku sudah menyelesaikan misiku Di muka bumi ini Saya berdoa Biar setiap kita Menyelesaikan misi Apa kita ada di muka bumi ini Untuk apa Teman-teman yang kuliah Teman-teman yang sekolah Setiap kita Teman-teman yang bekerja Sadari bahwa itu hanya kendaraan saja Untuk kita menyelesaikan misi Tuhan Untuk kita menyelesaikan misi Tuhan Ada tujuan yang jauh Yang kita belum mengerti Kita kembali dari kisahnya Kepada kisahnya Timotius Satu anak muda ini Timotius itu menggembalakan Masih muda lah Mengembalakan ribuan orang Timotius itu masih muda Sangat muda Tapi menggembalakan Menjadi gembala Atas umat Tuhan Ribuan orang Dan Timotius yang muda ini Melayani lima jemaat Bayangkan Jadi orang ini itu orang yang Di dalam misi saya yakin dan percaya Bahwa apapun pekerjaan kita Kita itu ada misi kerajaan surga Ada misi yang tersembunyi Yang bukan tersembunyi Yang Tuhan itu secara khusus Yang kita harus kerja Jemaat di Thessalonica Jemaat di Korintus Jemaat di Filipi Jemaat di Berea Jemaat di Ephesus Semua itu dilayani oleh yang namanya Satu namanya Timotius Ketika saya merenungkan ini Iya ya ini anak muda yang luar biasa Anak muda yang tahu bahwa hidupnya Ada di dalam misi kerajaan surga Bukan berarti semuanya harus menjadi hamba Tuhan Anak muda Bukan Tidak Karena tadi profesi kita ini Sebagai sarana Sebagai kendaraan Untuk kita menyelesaikan misi itu Nah kita akan mengerti sama-sama Mengapa sih kita perlu Menjadi rekan visi kerajaan surga Mengapa kita perlu Mengambil bagian dalam kerajaan surga Karena kita bukan ada dari tempat ini Kita belajar dari Timotius hari ini Kita buka di kisah para Resul 16 Ayat yang pertama Kisah para Resul 16 Ayat yang pertama Sampai ayat yang ketiga Saya bacakan Paulus datang juga ke Derbe Dan ke Listra Disitu ada seorang murid Bernama Timotius Ibunya adalah seorang Yahudi Dan telah menjadi percaya Sedangkan anaknya seorang Yunani Artinya Dia blasteran ya Orang Yunani tidak dianggap Waktu itu Atau mereka sangat rasis sekali Tidak boleh kawin campur Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudaranya Di Listra Dan di Iconium Dan Paulus mau Supaya menyertakannya dalam perjalanannya Paulus menyuruh menyunatkan dia Paulus menyuruh untuk Timotius disunat Karena orang-orang Yahudi di daerah itu Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani Timotius itu keturunan Yunani dan Yahudi bukan asli orang Yahudi Orang asli Yahudi Kalau diajak ngomong orang yang bukan Yahudi gitu ya Atau mereka kalau misalnya Diinjilin atau mengabarkan kabar keselamatan Mereka akan menolak Karena bukan orang Yahudi Karena mereka bukan bangsa pilihan Seolah-olah seperti itu Kadang-kadang kita mungkin merasa berkata Aku ini bukan orang pilihan Bahkan kita ini gak diperhitungkan Mungkin kita merasa kita gak diperhitungkan Di keluarga kita juga kita gak diperhitungkan Di sekolah kita juga orang gak ngelirik kita Gak tahu siapa kita Kita bukan orang yang diperhitungkan mungkin Mungkin bahkan kita mendiskualifikasi diri kita sendiri Tetapi Tuhan dikatakan disini Tuhan itu memilih Memakai Paulus untuk memilih Timotius Sekali lagi bahwa setiap kita ada misinya Sekalipun kita mendiskualifikasi diri kita Atau kita menganggap Aduh aku ini bukan siapa-siapa Kak Aku ini siapa sih Orang gak kenal aku Aduh aku gak bisa apa-apa Tuhan punya rencana Setiap Tuhan punya rencana Tuhan gak pernah salah alamat Misalnya ya Oke Si Apa namanya Misalnya si David Si David Aku lahirkan di keluarga Bapaknya lah pastinya ya Bapak dan ibunya Itu gak salah alamat Setiap kita dilahirkan dari keluarga yang seperti apa Hari ini keadaan keluargamu Itu tidak salah alamat Tuhan meletakkan Karena Tuhan punya rencana Sejak dari awalnya Sama halnya Timotius Sekalipun dia dilahir dari keluarga yang seolah-olah Kalau saat ini mungkin ya Mungkin waktu itu menjadi aib bagi keluargamu Atau keluargamu ada aibnya Tuhan bisa pakai Seperti Timotius Pernikahan Campur Yahudi Yunani itu sebagai Seperti Seperti Bukan Bukan Itu seperti kesalahan Itu seperti kesalahan Tapi Tuhan punya rencana Pulang dari tempat ini Kita harus tahu bahwa Tuhan punya Tuhan telah memilih hidupku Dan Tuhan punya rencana yang besar untuk aku Amin Kenapa sih kita perlu Menjadi rekan fisik kerajaan surga Yesus menerangkan waktu itu Di Matius 6 ayat 25 sampai 24 Saya bacakan ya Matius 6 ayat 25 sampai 34 Karena itu aku berkata kepadamu Janganlah khawatir akan hidupmu Dan apa yang hendak kamu makan atau minum Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu Akan apa yang hendak kamu pakai Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian Pandanglah burung-burung di langit Yang tidak menabur dan tidak menuai Dan tidak mengumpulkan bekal pada lumbung Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga Bukankah kamu jauh lebih burung-burung itu Siapakah di antara kamu yang karena Kekuatirannya dapat menambahkan Sehat saja pada jalan hidupnya Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian Perhatikanlah bunga bakung di ladang Yang tumbuh tanpa bekerja Dan tanpa memintal Namun aku berkata kepadamu Salomo dalam segala kemegahannya Tidak berpakaian seindah Salah satu daripada Dari bunga itu Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang Yang hari ini ada Dan besok dibuang ke dalam api Tidakkah ia akan terlebih lagi Mendandani kamu He orang yang kurang percaya Sebab itu janganlah kamu khawatir Dan berkata Apakah yang akan kami makan Apakah yang akan kami minum Apakah yang akan kami pakai Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Akan tetapi bapamu yang di surga tahu Bahwa kamu memerlukan semuanya itu Disini dikatakan Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari Disini dikatakan Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan Apa hari ini kekhawatiran kita Engkau khawatir apa Apa yang kau makan Apa yang kau minum Apa yang kau pakai Apakah khawatirmu hari ini Bagaimana bayar kuliah Apa yang besok aku makan Bagaimana bayar kos Bagaimana Mungkin banyak hal yang kita khawatirkan hari ini Tuhan berkata Aku akan menambahkan itu Kuncinya Tetapi carilah apa Dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya Seringkali kita justru kebalik Kita mengkhawatirkan segala sesuatu yang tadi Yang tidak perlu kita khawatirkan Seolah-olah Tuhan tidak bisa menjawabnya Dan kita melupakan kerajaan Allah dan kebenarannya Disini gak ada Tetapi dulu ada Orang misalnya gak bisa CG Gak bisa ibadah ya Soalnya tugasnya menumpuk Soalnya gak bisa saat itu Soalnya papernya menumpuk Padahal ketika kita memikirkan kerajaan Mendahulukan kerajaan surga dan kebenarannya Itu ngomong soal prioritas ya Bukan berarti terus kita tinggalkan pekerjaan kita Paper kita Tanggung jawab kita Kuliah kita Tidak Tuhan tidak berkata tinggalkan itu Kan enggak kan Tapi apa Carilah dah Hulu Artinya Mengutamakan terlebih dahulu Kerajaan surga Seringkali kita khawatir Kalau aku tidak mengerjakannya Setelah kita mencari kerajaan surga Kita tetap kerjakan hal itu Dan lebih luar biasanya lagi Firman Tuhan Aku akan menambahkannya Aku akan menambahkannya Seringkali kita salah Konsepnya Kita berpikir Tuhan tidak sanggup Mengerjakan semuanya itu Tuhan berkata Aku akan menambahkannya Yang kita khawatirkan saat ini Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya Carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya Kita belajar Dari yang satu tokoh tadi Namanya adalah Timotius Timotius itu menjadi Anak muda Yang Mengerti visinya Visi kerajaan surga Dia harus kerjakan Kita buka di Filipi yang kedua Ayat yang ke sembilan belas Filipi yang kedua Ayat sembilan belas Yang ke dua puluh satu Saya bacakan Tetapi dalam Tetapi dalam Tuhan Yesus Ku berharap Segera mengirimkan Timotius Ini suratnya Paulus ya Kepadamu Supaya tenang juga hatiku Oleh karena kabar Tentang hal ikwalmu Karena tidak ada orang Tidak ada seorang padaku Yang sehati Dan sepikir Dengan dia Yang begitu bersungguh-sungguh Memperhatikan kepentinganmu Sebab Semuanya mencari Kepentingannya sendiri Bukan kepentingan Kristus Yesus Bagaimana cara kita Mengadopsi Visi kerajaan surga Bagaimana kita Mengerjakan Visi kerajaan surga Bagaimana kita Menjadi rekan Daripada Visi kerajaan surga Yang pertama adalah Sehati dan sepikir Untuk kepentingan Kerajaan surga Kita perlu Sehati dan sepikir Untuk kepentingan Kerajaan surga Hati kita Pikiran kita Apa yang aku bisa kerjakan Aku yang bisa lakukan Untuk kerajaan surga Sekali lagi tadi Carilah dahulu Kerajaan surga Dan kebenarannya Maka semuanya Akan ditambahkan Maka semuanya Itu akan ditambahkan Pertama Sehati dan sepikir Untuk kerajaan surga Kita ini Satu tubuh Benar ya Tuhan adalah Kepalanya Yesus adalah Kepalanya Kita ini Satu-satu Berbeda Unik Macem-macem Ada yang Kalau ngomong Kencang Ada yang pendiam Benar ya Talentanya juga Sendiri-sendiri Karakternya juga Sendiri-sendiri Sama Tangan tidak bisa Disamakan dengan kaki Benar ya Enggak bisa Ada yang tangannya Lebih besar daripada Kakinya Pasti lebih besar Kakinya kan Lebih panjang lah Minimal Tangan ini Lebih pendek Daripada kaki Enggak tahu saya Belum pernah Rasanya umumnya Begitu ya Pasti berbeda Coba bayangkan Kalau setiap Kalau tangan Saya misalnya Mau ngambil minum Saya haus Saya dahaga Saya mau ngambil minum Oke ngambil minum Tangan sudah berangkat Gini Tapi kakinya mundur Kan gak sampai Bener ya Gak sampai Atau kebalikannya Saya sudah maju Tapi tangan saya Ogah Gak dapat Setiap kita ini Berbeda-beda Tetapi Punyalah satu Satu visi Yaitu Untuk kerajaan surga Punya sehati Sepikir Oke Apa yang bisa kita kerjakan Oke Seperti Paulus Ngomong kepada Timotius Orang ini Timotius ini Aku utus Karena dia tidak mencari Kepentingannya sendiri Tetapi kepentingan Kristus Hari ini Apa yang kita kerjakan Hari ini Hidup kita Apa yang Aku bisa kerjakan Untuk kerajaan Tuhan Ya Apa Setiap kita beda-beda Di CG beda-beda Bener ya Siapa yang disini Sudah join CG Angkat tangannya Sudah join CG Gak apa-apa Yang belum join CG Join di CG Karena CG adalah tempat Bagaimana kita Saling diperlengkapi Suatu ketika Ada satu anak yang Mau pergi keluar kota Pergi keluar kota Inilah power persahabatan di CG Kekuatannya di CG Kita bangun Gak ada CG yang sempurna Setuju Gak ada orang yang sempurna Karena CG isinya adalah orang-orang yang Seperti kita gak sempurna Suatu ketika ada satu orang Yang berangkat pergi ke luar kota Naik kendaraan Itu ya sendirian Waktu itu saya ingat Saya masih berdoa Di menara doa Saya berdoa Tiba-tiba hp saya tuh bunyi terus Bunyi terus Geter-geter gitu Saya Aduh ini pasti ada Suatu yang penting Bener ternyata Anak ini kecelakaan Sendiri jatuh Gak ada yang tolong Karena di luar kota Gitu ya Karena di luar kota Persahabatan waktu itu Langsung Saya kontak CG nya Atau orang Atau Coach nya Atau siapa Saya lupa Pokoknya orang Sahabat-sahabat yang di dalam CG itu Eh Si ini jatuh disini Gak lama Gak lama Semua menyikapi Bagaimana bisa menolong Berangkat ke luar kota itu Bawa motornya Bawa ke rumah sakitnya Semuanya Karena Gak ada yang nolong Di luar kota Dan harus Harus dibawa ke Yogyakarta Ketika saya Merenungkan itu ya Iya Ketika kita Satu dengan yang itu Berbeda-beda Tetapi ketika kita Ada di dalam Satu CG Ketika kita ada Di dalam satu tubuh Ada satu Misi Ada satu hati Ada satu pikiran Kita mengerjakannya Untuk kerajaan surga Amin Menguatkan setiap kita Jadi CG itu Bukan hanya Segera aktivitas Setiap minggunya Setiap tengah minggu Hari Sabtu Atau Jumat kumpul Cara online Maupun on site Bukan Tetapi ada persahabatan Ada pemuridannya Disana ada proses Bener Ada prosesnya Ada yang aku gak suka Dia Dia kalau ngomong Kenceng bikin aku kaget Atau dia suka Dia suka mendominasi Kalau aku cerita Udah ceritanya lebih panjang Misalnya Ada banyak macem disana Tetapi yang penting adalah Sekalipun bermacam-macem Tapi kita punya satu hati Satu visi Untuk kerajaan surga Amin Gak peduli Macem-macemnya beda Karena tangan sama kaki beda Mulut bener ya Sama hidung beda Fungsinya tuh beda Jangan sama kan Tapi punya satu visi Yaitu kerajaan surga Selama aku disini katakan Bukan untuk kepentingan diri sendiri Satu ketiga Kalau kalian baca di satu timutius Satu ayat yang ketiga Satu ketiga Paulus ini harus melanjutkan Perjalanan di Makedonia Karena dia mendapatkan Bahwa orang-orang di Makedonia Membutuhkan dia Dan Timotius sebenarnya Mau mengikutinya Tetapi Paulus itu Mendesak Timotius Disitu dibaca kan Paulus itu mendesak Timotius Untuk tetap tinggal di Ephesus Timotius Timotius menjadi orang yang Menjadi orang yang gak apa-apa Aku tinggal di Ephesus aja Paulus mendesak Memaksa Nah seringkali mungkin kita merasa bahwa Aduh aku merasa dipaksa seperti ini Atau mungkin aku merasa Merasa gak nyaman di tempat ini Percayalah Selama untuk menjadi Kepentingan fisik kerajaan surga Mari sama-sama kita kerjakan Amin Seperti Timotius Kemana Apa yang harus aku lakukan Timotius selalu berkata Gak apa-apa Selama itu adalah Kepentingan kerajaan surga Aku siap Aku mau Paulus suruh Timotius kemana Aku mau Paulus suruh Paulus menurut Timotius Ke Tessalonica Ke Korintus Ke Filipi Iya gak apa-apa Aku mau Karena itu fisik kerajaan surga Anak muda Yuk sama-sama Punya ental yang berkata Aku mau Jangan tunda-tunda lagi Untuk mengerjakan Rencana Tuhan Untuk mengerjakan Dipakai sama Tuhan Jangan tunda-tunda lagi Sekarang saatnya Sekarang saatnya Kapan Gerja ini terbuka Untuk semua pelayanan Untuk semua pelayanan Kita semua terbuka Supaya apa Supaya kita dimuridkan Supaya kita bisa memuridkan Karena amanat aku adalah Jadikanlah semua bangsa apa Murid Jangan tunda-tunda Saya tadi ceritakan Di ibadah umum Ada yang namanya Amas Itu ya Bentar Biar tidak ini ya Amasa Ada namanya Amasa Dia diperintahkan untuk Daud menyerang Musuh waktu itu Amasa ini menunda Tiga hari Dan Daud berkata Kekuatan lawan Semakin kuat Kekuatan lawan Semakin kuat Ketika kamu menunda Tiga hari Benar Amasa mati Tanpa menerah kemenangan Matinya mati yang Sangat konyol Karena apa Karena menunda sesuatu Jangan pernah menunda Pemakaian Tuhan Dalam hidup kita Karena ketika kita Menunda pemakaian Tuhan Dalam hidup kita Kekuatan lawan itu Semakin kuat Kekuatan lawan Kuasa kegelapan itu Semakin kuat Hari ini Oleh sebab itu Kita akan Kita menunda-nunda Apapun hari ini Yang kamu tunda Itu membuat Yang lain Sudah berkembang Anak muda Jangan suka menunda sesuatu Kita belajar sama-sama Mau Apapun itu Kalau ada pekerjaan Ada tanggung jawab Apa hari ini Yang Tuhan berikan Aku mau kerjakan Dan Kalau mau dipakai Tuhan Aku mau Tuhan Cerahkan diri kita Untuk misi kerajaan Surga Pakai aku Tuhan Pakai aku Tuhan Aku gak mau menunda-nunda Amasa menunda Tiga hari Yang terjadi Dia tidak memperoleh Kemenangan Karena kekuatan musus Sudah menjadi kuat Dan dia tidak mendapatkan Kemenangan itu Halo Semua di tempat ini Jangan nunda-nunda Untuk dipakai Tuhan Berikan diri kita Aku mau Kak Untuk menjadi Alat bagi visi kerajaan Surga Ya Ayo sehati Sepikir Untuk kepentingan Kerajaan Surga Berikan diri kita Kepada Tuhan Aku mau Yang kedua Kriteria Timotius Setelah sehati Sepikir untuk Kepentingan Kerajaan Surga Apapun dia kerjakan Disuruh kemanapun Dia mau Selama itu Kepentingan Kristus Dia berkata Percayalah gereja ini Kalau ada pemimpin Yang menzolimi Misalnya ya Yang mengambil Keuntungan Untuk dirinya sendiri Ada leader-leader Yang kasih kode-kode Yang kasih kode-kode Misalnya Ah aku lapar Bisa gak beliin aku makan Gitu ya Atau bisa gak Memanfaatkan jemaat Seperti itu Memeras jemaat Misalnya begitu ya Mem Apa namanya Memakai Posisi Peran Untuk kepentingan pribadi Bilang kepada kami Karena kami Belajar Yang terutama adalah Kepentingan Kristus Bukan kepentingan diri sendiri Kita belajar bersama-sama Sampai hari ini Prinsip hidup kita adalah Melayani Bukan dilayani Sebisa mungkin Kita melayani Bukan Bukan dilayani Selama itu Kepentingan Kerajaan surga Selama itu Kepentingan Kristus Ayo kita kerjakan Amin Besok Sabtu Besok Sabtu Dua minggu Sekali Sabtu Setiap Jam 10 pagi Kita disini Akan berdoa Keliling Pre-work Minggu besok Sabtu Kita akan berdoa Untuk kampus-kampus Minggu berikutnya Sabtu kita akan berdoa Buat sekolah-sekolah Sebelum mereka datang Ada yang sudah datang Angkatan ini Sebelum mereka Kita mendoakan Sekolah-sekolah itu Kita perangi Kuasa-kuasa Kita penangkan mereka Secara alam roh Buat apa sih Bukan buat Untuk diri kita Tetapi untuk Melepaskan yang terikat Dengan narkoba Untuk melepaskan mereka Terbelenggu Kita lepaskan Bergabung bersama Di tempat ini Kita sama-sama berdoa Kita sama-sama minta Tuhan Selamatkan generasi ini Bergabung Berikan dirimu Untuk melayani Tuhan Berikan dirimu Selama itu Kepentingan kerajaan surga Aku mau Amin Yang pertama Yang kedua Karakteristik Seorang Timotius Adalah setia Di Filipi 2 Ayat yang ke-22 Tampilkan Filipi 2 Ayat yang ke-22 Dikatakan Kamu tahu bahwa Kesetiaannya telah teruji Dan bahwa Ia telah menolong aku Dalam pelayanan Injil Selama Injil Sama seperti Seorang anak Menolong bapanya Kamu tahu bahwa Kesetiaannya telah teruji Yang kedua adalah Setia yuk Setia Isu krisis kesetiaan Akhir-akhir ini kan Mencuat gitu ya Setia itu sulit memang Banyak isu Orang ini gak setia Banyak Di Instagram Isu-isu Perselingkuhan Dan lain-lain Ketidak setiaan itu banyak Sebelum itu ya Ribuan tahun yang lalu Di Amsal 20 ayat yang ke-6 Dikatakan demikian Amsal 20 ayat yang ke-6 Dikatakan Banyak orang menyebut dirinya Baik hati Tetapi orang yang setia Siapa menemukan Jadi Baik aja tuh Gak cukup Cari Kalau cari pasangan Perlu diuji dulu Karena apa Gak bisa Aku mau dong Pacaran sama dia Karena dia orangnya baik Baik aja gak cukup Katakan Baik aja gak cukup Biar kita denger Baik aja gak cukup Nah Jadi kalau cari Cari pasangan Jangan cuma menang Baik loh Iya baik Karena ada masa promosi Ada maunya Betul Gak baik gimana Diantar jemput Kalau Apa Apa itu Tugas ditemenin Gitu ya Terus Ditelepon Ditanya kabarnya Oh dia baik Terus diingatkan Jangan lupa istirahat Loh nanti sakit Gitu Terus nanti kalau hujan Jangan lupa bawa payung Jangan lupa ini Gitu ya Baik Dia Loh Baik aja gak cukup Guys Setuju Karena ada maksud Dan tujuan Orang itu Baik Tetapi Kesetiaan itu Diuji Setia itu Perlu diuji Diuji dengan apa Diuji dengan Waktu Benar Ya kita gak perlu Menguji orang ya Contohnya Orang itu setia Gak nungguin kita Lama Gitu ya Gak dateng Dateng Tak tinggal Sudah ini Tak tinggal Rasanya sudah Kita belajar Untuk setia Waktu itu Prosesnya Diuji oleh Waktu Diuji oleh Apa Diuji oleh Jarak Oh banyak loh Yang LDR Bubar gara-gara Apa Jarak Ya kesetiaannya Diuji Boros Gitu ya Akhirnya Bergoyang Diuji oleh Apa Diuji oleh Keadaan Keadaan senang Atau suka Atau duka Sedih Apapun keadaan itu Menguji kesetiaan kita Setia gak kita Mengiring Tuhan Armiogatma Setia Amen Mau hujan Mau panas Mau tanggal muda Mau tanggal tua Gitu ya Aku mau setia Mengikut Tuhan Itu ujian Kadangkala Sadari itu Tuhan mencari orang Yang namanya setia Itu sulit Karena dikatakan Orang baik Mengaku dirinya Baik Atau bahkan Banyak orang Menyebut diri Baik hati Tetapi orang setia Siapa menemukannya Jarang memang Tapi kita menjadi Orang yang setia Amen Setia dong Sama prosesnya Gak apa-apa Prosesnya itu Kesetiaan itu akan Kesetiaan itu akan Mengalahkan Waktu jarak Dan keadaan Maka kita akan Menjadi orang-orang Kesukaan Tuhan Dan kesukaan Manusia Ada orang yang suka Sama orang yang tidak setia Yang selingkuhan gitu Atau orang yang suka Apa Apa namanya Ghosting Ya Wah jadi apa Terus hilang gitu ya Maksudnya apa Jangan ya Yang cowok-cowok Gak cuma cowok Yang suka ghosting Cewek juga sering ghosting Gitu ya Tetapi Kita mulai berubah hari ini Belajar untuk apa Setia Kak aku setia Sama banyak orang Nah itu bukan setia Gitu ya Aku setia Konsisten mendekati Banyak orang Enggak setia itu Ya Setia menabur Benih dimana-mana Gitu ya Pesonanya ditabur Dimana-mana Itu bukan kesetiaan Ya Belajar sama-sama Bagaimana kita setia Bahkan Disitu katakan Di 2 Timotis 4 Ayat 9-11 Saya bacakan ya 2 Timotis 4 Ayat 9-11 Ini pesan terakhir Timotis Untuk Pesan terakhir Paulus Untuk Timotis Berusahalah Supaya Berusahalah Supaya Segera datang Kepadaku Karena Demas Telah mencintai Dunia ini Dan meninggalkan aku Jadi Paulus Kehilangan Pater yang namanya Demas Demas itu Meninggalkan Paulus Tidak setia Karena apa Mencintai dunia ini Memilih dunia Memilih kesenangan dunia Aku gak usah radikal Radikal lah Aku gak usah ke gereja Hari minggu mah Enaknya jalan-jalan ke mall Nonton Hangout sama teman-teman Kesenangan dunia Demas meninggalkan Paulus Berikutnya Meninggalkan aku Ia telah berangkat Ke Thessalonica Berikutnya Kreskes Telah pergi Ke Galatia Dan Titus Kedalmatia Mereka juga punya Urusan sendiri Akhirnya tidak setia Hanya Lukas Yang tinggal Dengan aku Lihat Teman aja Ada yang gak setia Bukan Ketika Sus Ini keadaannya Dimana Karena Paulus Sedang di penjara Ketika Paulus Di penjara Terlalu lama Teman-temannya Pada meninggalkan Kita setia Sama Tuhan Itu dalam suka Maupun duga Amin Gak cuma ketika Langit terang Gak ketika Matahari cerah Tetapi dalam segala Kondisi Gak ketika kita Gak punya uang Gak ketika kita Punya uang banyak Gak ketika kita Tugasnya sedikit Tugasnya banyak Kita mau belajar Untuk tetap setia Dilanjutkan Hanya Lukas Yang tinggal dengan aku Paulus berkata Kepada Timotius Jemputlah Markus Dan bawalah kemari Karena pelayanannya Penting bagiku Banyak orang Meninggalkan Paulus Tetapi Timotius Salah satunya Tetap bersama Dengan Paulus Timotius tetap setia Sekalipun Keadaannya tidak baik Jadi anak-anak Anak muda Yang setia Demas meninggalkan Karena mencintai dunia ini Krestistus Mempunyai agenda Masing-masing Tetapi Tuhan Memilih Timotius Orang yang setia Untuk menemani Namanya Paulus Selama proses Yang ada hari ini Tidak sempurna Semua tidak ada yang sempurna Di muka bumi ini Selama kita masih bisa lihat Selama masih kita rasakan Tidak ada yang sempurna Tapi belajarlah Untuk tetap setia Amin Yang sempurna Hanya Tuhan Yang tidak bisa Melakukan kesalahan itu Oleh sebab itu Kalau kita ketemu Dengan yang lain Kalau kita masih berproses Tidak apa-apa Kita belajar Yang namanya setia Itu yang kedua Kita belajar yang namanya setia Yang pertama Tadi Apa Sepikir Sehati Untuk visi kerajaan surga Yang kedua adalah setia Yang ketiga adalah Tulus ikhlas Di 2 Timotius 1 Ayat yang ketiga Sampai yang kelima 2 Timotius 1 Ayat yang ketiga Sampai lima Dikatakan demikian Aku mengucap syukur Kepada Allah Yang kulayani Dengan hati nurani Yang murni Seperti yang dilakukan Nenek moyangku Dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku Baik siang maupun malam Malam Dan apabila aku terkenang Akan air matamu Yang kau curahkan Aku ingin Melihat engkau kembali Supaya penuhlah kesukaanku Ayat yang kelima Ayat yang kelima Sebab aku teringat akan Imanmu yang tulus ikhlas Yaitu iman yang pertama-tama Hidup di dalam nenekmu Nenekmu Lois Dan di dalam ibumu Eunike Dan yang Aku yakin Hidup juga di dalam dirimu Dikatakan bahwa Aku teringat akan Imanmu yang tulus ikhlas Yang berikutnya adalah Tulus ikhlas Ketulusan di bahasa aslinya Dikata Pakai kata Anupokritus Yang tanpa pura-pura Dan sungguh-sungguh Tanpa pura-pura Dan sungguh-sungguh Paulus mengajarkan Kepada Timotius Untuk tulus ikhlas Untuk gak pura-pura Untuk sungguh-sungguh Bahkan di 1 Thessalonica 2 Kalau kita baca Prosesnya ketika Timotius Melayani Dia disalah mengerti Dia dihina Dia dihina Disalah mengerti Bahkan dia berkata Aku kami ini tidak menyukakan diri kami sendiri Disalah pahamin gitu ya Ketika kita menghadapi Penghinaan Ketika kita menghadapi proses Ketika kita menghadapi Tidak seperti yang kita inginkan Atau yang kita harapkan Masih gak kita tulus Masih gak kita ikhlas Mengitu Tuhan Masih gak kita tulus melayani Apakah kemurnian hati kita ini Mulai tercemar dengan hal-hal yang lain Ketika kita melayani Ketika kita mengerjakan sesuatu Untuk Tuhan Kita berpikir Ada maksudnya ini Percayalah Percayalah Tuhan itu tahu motivasi terdalam hati kita Motivasi kita untuk apa Apakah kita mau impress orang Wah aku mau melayani Aku mau aktif Aku mau impress orang Mau membuat orang kagum Jangan Capek Benar Ketika kita berusaha Untuk membuat orang Melihat kita Kita akan kelelahan Jangan buat impress orang Tetapi membuat kita kerjakan Karena untuk Tuhan Kita buka 1 Thessalonica 2 Ayat yang pertama Sampai ayat yang ke 6 Saya bacakan ya Kamu Kamu sendiri pun memang tahu Saudara-saudara Bahwa kedatangan kami diantaramu Tidaklah sia-sia Tetapi sungguh pun Kami sebelumnya Seperti kamu tahu Telah dianiaya Dan dihina di Filipi Namun dengan pertolongan Allah kita Kami beroleh keberanian Untuk meritakan injil Allah Kepada kamu Dalam perjuangan yang berat Mereka berjuang berat Kalau enggak tulus Kalau enggak ikhlas Mereka bisa mundur kapan aja Sebab nasihat kami telah lahir dari Sebab nasihat kami Tidak lahir dari Dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni Juga tidak disertai tipu daya Enggak ada Mereka enggak mau memanipulasi Enggak Enggak mau pura-pura Tidak Sebaliknya Karena Allah telah menggap kami layak Untuk mempercayakan injil kepada kami Karena itulah kami berbicara Bukan untuk menyukakan manusia Apa yang mereka lakukan itu Bukan untuk menyukakan manusia Melainkan untuk menyukakan Allah Yang menguji hati kita Tuhan lah yang tahu hati kita Karena kami tidak pernah bermulut manis Hal itu kami ketahui Dan tidak pernah mempunyai maksud Loba yang tersembunyi Allah adalah saksi Juga tidak pernah kami mencari pujian Dari manusia Baik dari kamu Maupun dari orang-orang lain Sekalipun kami dapat berbuat demikian Sebagai rasul-rasul Kristus Sekalipun itu bisa dapat pujian Tapi dia berkata Aku tidak cari pujian manusia Kalau kita menjadi radikal Kalau kita mengasihi Tuhan Kalau kita getol sama Tuhan Getol-getol untuk Tuhan Melayani Tuhan Kalau kita sungguh-sungguh mau Mengikut Tuhan Itu bukan untuk manusia Bukan untuk impress manusia Bukan untuk menunjukkan kepada manusia Bukan Tetapi kita melakukannya ini untuk apa? Bukan untuk mencari pujian manusia Bukan Tetapi kita lakukan semuanya ini adalah untuk Tuhan Dan Tuhan mengetahui Maksud yang tersembunyi itu Untuk apa kita datang ke tempat ini? Tuhan tahu motivasi hati kita Oleh sebab itu setting hati kita tetap tulus Dan tetap ikhlas Melakukan semuanya Melakukan pelayanan kita Melakukan pengiringan kita kepada Tuhan Saya suatu ketika Saya pernah memegang CG Pegang jadi CGL Itu kalau nganter satu anak Ya kebetulan dipercayakan Menjadi CGL Anaknya itu dari ujung sampai ujung Anak-anaknya dimana Dari yang jauh-jauh Dan tidak punya kendaraan Waktu itu teens Jadinya Belum dipercaya kendaraan Itu satu anak Kalau kita nganter itu satu jam Pulang pergi itu satu jam lebih gitu ya Karena rumahnya itu Jauh Di mana itu Waktu sana lagi gitu ya Jauh Malam-malam selesai CG kan Kurang lebih sekitar jam 6-7 gitu ya Saya berkata Tuhan Tidak ada yang mungkin lihat semuanya ini Tidak ada Kita lakukan semuanya ini Bukan untuk impress manusia Bukan Kita lakukannya untuk Menyenangkan hati Tuhan Apapun itu Kita melayani di CG Kita melayani di ibadah Kita mengasihi Tuhan Bukan untuk impress manusia Tetapi untuk Tuhan Amen Anda datang ke tempat ini Bayar harga Ke tempat ini Kan bukan untuk impress manusia Bukan kan Untuk impress Tuhan Benar ya Untuk impress Tuhan Kita membawa teman-teman kita Mengenal Tuhan Teman-teman kampus Teman-teman sekolah kita Bukan untuk impress manusia Tetapi untuk Mengasihi itu Stop Berhenti untuk mengimpress manusia Disini katakan Bahkan Tidak mempunyai maksud Yang tersembunyi Allah adalah saksi Bukan berarti kita terus Asal-asalan Bukan Gitu ya Oh yaudahlah Gak perlu impress manusia Terus kita asal-asalan gitu Enggak Tetapi kita justru Ketika kita tahu bahwa Kita mengimpress Tuhan Kita mencari pujian itu Bukan dari manusia Tapi dari Tuhan Well done My son Well done Anakku Bagaimana Kita menjadi rekan Misi Rekan visi Daripada kerajaan surga Tulus ikhlas Ketika kita melayani Melayani Tuhan Mengiring Tuhan Yang terakhir Poin yang keempat adalah Belajar dari Timotius adalah Mau dimuridkan Mau dimuridkan Di 2 Timotius 3 Ayat yang ke-10 Sampai yang ke-11 2 Timotius 3 Ayat 10-11 Tetapi engkau telah mengikuti Ajaranku Cara hidupku Pendirianku Imanku Kesabaranku Kasihku Dan ketekunanku Engkau telah ikut Menderita penganiayaan Dan sengsara Seperti yang telah kuderita Di Antiochia Bayangkan Ini itu Timotius mengikuti Paulus Mengikuti penganiayaan Mengikuti penderitaan Ya Di Iconium Di Listera Semua penganiayaan itu Kuderita dan Tuhan Melepaskan aku Daripada ku Lihat bahwa Ketika Timotius mau dimuridkan Oleh Paulus Paulus kasih contoh Kepada Timotius Cara hidupku Seperti ini Ikutilah cara hidupku Setiap kita Perlu yang namanya Dimuridkan Oleh sebab itu Amanat aku Menjadikanlah Semua bangsa itu Murid Hari ini Saya memuridkan Dan saya dimuridkan Ada pemimpin saya Di atas yang memuridkan saya Dan saya Ada orang-orang Ada yang saya muridkan Kita tidak akan lepas Untuk dimuridkan Dan memuridkan Tujuannya apa Supaya ada Covering ilahi Kalau ada yang salah Dalam track langkah kita Ada yang berkata Salah Ada yang menegur kita Itu terlalu mereng Itu terlalu serong Mungkin hari ini Kita gak paham Mungkin serongnya Baru sedikit Percayalah Ada pemimpin kita Ada covering Ada yang memuridkan kita Ketika kita tahu Mungkin hari ini Baru sedikit Tapi kalau kita terus Ke jalan itu Semakin lama Semakin jauh Benar ya Semakin jauh Semakin serongnya Semakin banyak Ketika kita dimuridkan Hari ini Ketika kita dimuridkan Tujuannya adalah Bukan untuk Orang yang memuridkan kita Tetapi untuk kita Ketika kita dimuridkan Supaya menegur Membangun kita Gereja ini Memuridkan Jadi Visinya adalah Memuridkan Seperti amanat agung Memuridkan Bangsa-bangsa Biarkan diri kita Dimuridkan di tempat ini Orang mungkin Banyak di tempat ini Come and go Tetapi Murid adalah Orang yang Tetap setia Mau belajar Mau dituntun 12 murid Yesus Banyak orang Mencari Yesus Untuk dapat sembuh Dapat berkat Tetapi ketika Masa sukar Mereka lari Ketika mereka Sudah mendapatkan Apa yang mereka inginkan Mereka pergi Beda dengan murid Hari ini Biarkan kita dimuridkan Di salah satu tempat Kita dimuridkan Adalah di connect group Kita dimuridkan Kita diarahkan Kita dibimbing Bahkan Paulus berkata Kepada Timotius Caranya memuridkan Paulus Kita lihat ya Di satu Timotius 5 ayat yang ke-19 Saya bacakan ya Ayat sampai Ayat yang 25 Janganlah kau menerima Tuduhan atas Seorang penatua Kecuali kalau Didukung dua Atau tiga orang saksi Mereka yang berbuat dosa Hendaklah kau tegur Di depan semua Orang agar yang lain Itu pun takut Di hadapan Allah Dan Kristus Yesus Dan malaikat-malaikat Pilihannya aku pesankan Dengan sungguh kepadamu Camkanlah petunjuk ini Tanpa prasangka Dan bertindaklah Dalam segala sesuatu Tanpa memihak Janganlah kau Terburu-buru Menumpangkan tangan Atas seseorang Dan janganlah terbawa-bawa Kedalam dosa Orang lain Jagalah kemurnian dirimu Disini katakan Janganlah lagi Minum air saja Menangkan tambahkanlah Anggur sedikit Berhubung pencernaanmu terganggu Dan tubuhmu sering lemah Dosa beberapa orang menyolok Seakan-akan mendahuli mereka Kepengadilan Tetapi dosa beberapa orang Lagi baru menjadi nyata Kemudian demikian pun Perbuatan baik Itu segera nyata Dan kalau tidak demikian Ya tidak Dapat terus tinggal Tersembunyi Disini lihat Bagaimana Paulus Memuridkan Timotius Tidak cuma bagaimana Teknik melayani Tidak cuma bagaimana Paulus harus Timotius harus melayani Tetapi bahkan Kepentingan pribadi Kamu jangan minum Cuma air putih saja ya Dikatakan Tambahkan sedikit anggur Karena pencernaanmu terganggu Karena tubuhmu sangat lemah Nah di dalam pemuritan Tidak hanya sekedar Hanya praktis Pelayanan-pelayanan Pelayanan Atau rohani-rohani-rohani Tetapi juga kehidupan personal Tujuannya apa Supaya setiap kita Tidak hanya sekedar Orientasinya itu Pelayanan bukan Tapi peduli Kepada kehidupan personal Orang itu Amin Jadi kalau misalnya Loh Anak muda Anda dapat mencari Pasangan hidup di luar sana Bebas sama siapapun Boleh Tidak ada yang membatasi Silahkan monggo Tetapi ketika dimuridkan Dikasih Dimuridkan Kita menimbang Sungguh-sungguh Benar kan Kita menimbang Sungguh-sungguh Ada seseorang yang datang Aku suka sama si A Oh ya gak apa-apa Sesama lawan jenis Oke Normal Bener kan ya Normal Daripada sesama jenis Itu gak normal Sesama lawan jenis Normal Bagus Kita memuridkan Setelah itu Kamu suka karena apa Jangan cuma karena baik saja Karena baik saja Jadi masa promosi Bisa tertipu Selesai masa promosinya Bisa berubah Setelah kita Kita pikirkan Bagaimana Studinya Bagaimana Kamu bertanggung jawab Atas hal itu Mau menikah kapan Gak apa pacaran Baru umur 13 tahun Lulus SMP Atau lulus SMP Mau pacaran Pacaran mau 10 tahun Gitu ya Gak bisa Lalu harus ada Pelayanannya Kita bantu Muridkan Gak cuma hanya Fokus kepada Pelayanan Pelayanan Ruhanian Kerohanian Kerohanian Bukan Paulus mengajarkan Kepada kita juga Pedulikan pribadinya Dan kita di tempat ini Mempedulikan pribadinya Amen Pedulikan pribadinya Bukan hanya segera pelayanan Bukan hanya segera kerohanian Bukan Kita memuridkan Sungguh-sungguh Aku mau Biar di tempat ini Kita demuridkan Walaupun Tidak sesempurna mungkin Tidak sebaik mungkin Paulus memuridkan Timotius Orang-orang yang memimpin kita Yang memuridkan kita Sama semuanya Sedang belajar Kita semua sedang belajar Di dalam Semuanya pemuridan ini Amen Sampai selama-lamanya Kita akan belajar Tapi kita mau belajar Aku mau dimuridkan Anak muda Berikan dirimu Untuk dimuridkan Untuk menggenapi visi Kerajaan surga Amen Kalau hari ini kau berkata Masih Kentayangan Kemana-mana Belum meletakkan Diri untuk dimuridkan Hari ini putuskan Aku mau dimuridkan Karena pemuridan itu penting Karena pemuridan itu penting Kita gak bisa berkata Kita gak bisa ngomong kepada Si A Habis itu Apa namanya Cari solusi dari si A Nanti kita cari lagi solusi dari si B Bang berbeda Berikutnya cari solusi Si C yang berbeda Berbeda semua kita bingung Kalau kita dikasih obat A, B, C Semuanya itu bisa komplikasi Malah jadi runyam Bener Tetapi ketika dimuridkan Kita tahu Paulus tahu Timotius Kamu lemah Kamu sakit disini Kamu begini ya Paulus mengajari Detal kepada Timotius Di tempat ini Kita memuridkan orang Sungguh-sungguh Oleh sebab itu Murid Jadilah murid Tempat ini Amin Mau dimuridkan Aku mau dimuridkan Bagaimana kita Menjadi bagian Rekan visi Daripada visi kerajaan Surga Yang pertama apa Sehati dan Sepikir Untuk kepentingan kerajaan surga Yang kedua apa Setia Yang ketiga Tulus ikhlas Yang keempat apa Mau untuk dimuridkan Amin Saya yakin dan percaya Semua akan ditambahkan Amin Yang kamu khawatirkan apa Semua akan ditambahkan Tapi carilah dahulu Kerajaan surga Dan kebenarannya Pegang janji Tuhan itu Mari sama-sama kita berdoa Terima kasih